Atas nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Shalom Aleichem, Besai Mama Sia Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro Ketua Umum dan Pendiri dari Gerija Arturus Indonesia Kita akan melanjutkan acara kita yaitu menjawab pertanyaan Yang saudara sudah kirimkan kepada saya Ini pertanyaan dari saudara Kevin Argasipayung Yang sudah dikirimkan pada tanggal 5 April 2021 tahun lalu ya Maaf jadi sama saya karena sekisipuan saya Saya baru bisa menjawab sekarang Dan ini ada pertanyaan panjang Dan mungkin tidak bisa kita jawab semua sekarang Kita bisa lanjutkan nanti hari-hari berikutnya ya Harap sabar menunggu Pertanyaan yang saudara Kevin Argasipayung tanyakan Dari Timika Papua Jadi baru saya jawab hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2002 Salom Romo, salom kembali Perkenalkan nama saya Kevin Sipayung FC Saya ingin bertanya mengenai 4 topik berbeda yang agak panjang Saya uratakan satu persatu Tentang penciptaan alam semesta dan makhluk hidup A Bagaimana pandangan Gerija Ortodoks Tentang penciptaan alam semesta dan alam makhluk hidup Dalam kitab kejadian pasal 1 dan 2 Dalam menghadapi ilmu pengetahuan atau sains modern Yang menjelaskan bahwa bumi sudah berumur jutaan tahun Matahari terbentuk sebelum bumi Alam semesta berumur milarian tahun Sejarah peradaban manusia perubah mulai dari jaman Paleotikum atau jaman Al-Badu Mesolitikum Mesolitikum Dan seterusnya yang sudah dimulai sekitar 3 juta tahun lalu Teori evolusi Charles Darwin Makhluk hidup pertama berasal dari makhluk bersal satu Atau mikroorganisme Yang selanjutnya berkembang menjadi 5 kingdom 5 kerajaan Termasuk tumbuhan dan hewan Peristiwa geologi jaman prasejarah Seperti letusan Gunung Toba Sekitar 70 ribu tahun yang lalu Tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa hidup Berfotosintesis tanpa sinar matahari Sementara di Alkitab Tumbuh-tumbuhan dijadikan sebelum matahari dijadikan Dan berbagai jenis teori sains lainnya Sementara runtuh waktu dari kejadian 1 ayat 3 Hingga penciptan Adam hanya 6 hari saja Dan jika dirunutkan secara Alkitab Maka rentang waktu mulai kejadian 1 sampai 3 sampai sekarang ini Adalah kurang lebih 6 ribu tahun saja Terima kasih Sudara Kevin Pertama-tama kita harus menyadari Ajaran Alkitab mengenal akan adanya kejatuhan Dan apa yang diceritakan di dalam kejadian pasal 1 itu Itu dunia belum jatuh Dan ketika Charles Darwin mengadakan Mengadakan research-nya di Amerika Selatan sana Di Pulau Galapagos Dan akhirnya dari perteman itu dia membuat teori evolusi Dia menyelidiki dunia yang sudah jatuh Betulkah keadaan dunia yang sudah jatuh ini Sama dengan keadaan dari dunia yang belum jatuh Tentu tidak Dunia yang belum jatuh tidak ada kematian Dunia yang belum jatuh tidak ada kerusakan Dunia yang belum jatuh Semuanya serba sempurna Nah Sesuatu yang serba sempurna Mau dilihat dari kacamata penyelidikan Terhadap dunia yang telah jatuh Tentunya datanya akan berbeda Sehingga kesimpulannya berbeda pula Nah Makanya ketika Sudara mengatakan Gimana di dalam kitab-kitab suci Rentang waktu Hanya 6 ribu tahun saja Kita baca dari kejadian pasal 1 Ayat yang ke 9 Ayat yang ke 5 Dan Allah Menamai terang itu siang Dan gelap itu malam Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari pertama Kata hari itu bahasa Ibraninya Yom Yom tidak harus berarti 12 12 12 kali 2 Jam Enggak Apalagi ini bukan waktu Dunia yang sudah jatuh Oleh karena itu Bapak gereja Basilius Agung Mengatakan Yom itu periode Waktu yang Mungkin panjangnya Bisa ribuan atau jutaan tahun Malam Tidak harus Jumlanya 12 jam 4-24 jam Enggak Demikian juga kita baca Pada Pasal ayat 8 Lalu Allah Menamai cakrawala itu langit Jadilah petang Dan jadilah pagi Itulah hari kedua Iya Yom Cani Jadi bisa Periode kedua Dan itu bisa memakan Maktu yang Lama sekali Kita tidak tahu Sebab yang kita Yang diselidiki oleh Charles Darwin Dan akhirnya disebarkan Dan teorinya Charles Darwin pun Sudah mengalami Banyak evolusi Banyak di tentang Orang ini Dan itu Dan tidak murni Seperti awalnya Diteorikan oleh Charles Darwin Dalam penyelidikannya itu Kita baca Jadi hari 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 ini semuanya Menggunakan Yum 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 Yang tidak harus Artinya Berarti 12 kali 2 Jam Oleh karena Dalam hal kita Ada katakan Hari Tuhan Yum Yahweh Ya kita Tidak tahu Hari Tuhan itu Berapa Lama sekali Gitu kan Nah oleh Karena itu Kita juga Tidak bisa Terlalu Fundamentalistik Mengatakan Itu harus 24 jam Karena Bapak gereja juga Mengatakan Itu mungkin Suatu periode Bukan 24 jam Ya Jadi kalau demikian Tidak ada masalah Kalau Skalotos Seandainya itu Benar Seperti teori Ilm Sains modern Bahwa dunia Diciptakan Ribuan Bahkan jutaan Tahun yang lalu Tidak jadi masalah Kalau kita mengerti Kata hari itu Artinya Yum Artinya Periode Yang bisa Memakan Waktu Yang lama Bahwa bumi Sudah berumur Jutaan tahun Tidak jadi masalah Matahari Terbentuk Sebelum Bumi Alam semesta Berumur Milyaran tahun Sejarah Peradaban manusia Purba Mulai dari jaman Paleotikum Paleolitikum Maksudnya Artinya Jaman batu tua Mesolitikum Atau jaman Batu Pertengahan Ya Dan terakhir Neolitikum Jaman batu Baru Ya tak Nah gini Yang jadi masalah Sudara Bagaimana mungkin Ada tumbuhan Ketika matahari Belum ada Tumbuhan ini tumbuh Karena ada energi Dan yang dijelaskan Di dalam Di dalam Ayat 3 Dari kejadian 1 Tolong baca kan Berfirmanlah Allah Jadilah terang Lalu terang itu jadi Jadi terang ini Penyandang terang Jadi matahari itu Bukan sumber terang Pada dirinya sendiri Matahari itu Memancar terang Terang itu Energi Energi yang dikatakan terang Di dalam Ayat 3 itu Energi awal Yang waktu ada Ada penyandangnya Makanya di dalam Bahasa Ibraninya Matahari maupun bulan Tersud Meor Penyandang terang Bukan terang Itu sendiri Kalau dalam Ayat 3 dikatakan Waomer Ya waomer Elohim Yehior Wa Yehior Jadilah terang Tan terang itu jadi Ini terang Bukan Meor Tetapi di dalam Ayat yang ke 14 Itu jelas Diterimakan dalam Bahasa Indonesia Benda penerang Bukan terang Jadi sumbernya terang Itu adalah energi Jadi tumbuhan Bisa hidup Sebelum ada matahari Karena energi Sudah ada Energi itu yang Menyebab kehidupan Dalam alam ini Ya Jadi itu pun Tidak ada masalah Sudara Kalau kita mengerti Pengertian ini Seterusnya Sudah dimulai Sekitar 3 juta Tahun lalu Teori evolusi Charles Darwin Makhluk hidup Pertama Berasal dari Melakukan Bersel satu Atau Mikroorganisme Urutannya Mirip loh Apa yang dihatikan oleh Musa Ini sementara Buku-buku Tentang kosmologi Atau kosmogoni Atau apalagi Tentang penciptaan dunia Itu Isinya Mitologi semua Umpamanya Kalau Dalam tradisi Cina Dunia ini Diciptakan oleh Seorang dewa Hanya pangku Pangku itu Keluar dari telur Dia makin besar Makin besar Akhirnya Telurnya pecah Kulit yang Di atas itu Jadi langit Kulit yang Jari bawah itu Jadi bumi Matanya Jadi matahari Ya Rambutnya itu Jadi sungai-sungai Dan seterusnya Lalu Kutu-kutunya itu Di tubuh itu Jadi manusia Itu kan mitologi Demikian juga Di dalam Enuma Elis Di dalam Sastra-sastra Dan mesopotamia Zaman kuno Itu juga Isinya mitologi Tentang penciptaan Tapi Herannya Kitab yang ditulis Sejaman dengan itu Isinya sudah Mendekati Pemahaman Yang bersifat Scientific Meskipun Tidak persis Tetapi Selalu Ada kemiripan Pertama Coba kita lihat Apa yang diterangkan dulu Diciptakan dulu E3 Berfirmanlah awal Jadilah terang Terang Itulah energi awal Terus Ayat yang setelah energi Apa yang diciptakan Selanjutnya Ayat 6 Berfirmanlah Allah Jadilah cakrawala Di Di Tengah segala air Untuk memisahkan air Dari air Nah Namangkah Adakah air Supaya ada kehidupan Sesudah itu Ada bumi Diciptakan Ya kan Benda-benda Non-organik Diciptakan dulu Ada langit Diciptakan Ya tau Ada laut Diciptakan Dan ada Benda-benda Penerang Tadi Ya Nah Sesudah itu Apa yang diciptakan Sudah ada air Bumi Non-organik Lalu dunia Tumbuh-tumbuhan Coba kita baca Di dalam Ayat 11 Dari Non-organik Lalu air Lalu dunia Petumbuh-tumbuhan Kita baca Kita baca 11 Berfirman Berfirmanlah Allah Hendaklah tanah Menumbuhkan Tunas-tunas muda Nah Baru Petumbuhan-tumbuhan muncul Sebab apa untuk menyediakan Makhluk hidup yang akan muncul Kalau gak ada Tumbuhan Mereka makan dari mana Nah Mengapa tumbuhan Diciptakan sesudahnya Ya Harus ada tempat Untuk mereka tumbuh Ya itu Tanah Itu kan logis Perkembangan Semacam itu logis Ada tempat mereka Untuk tumbuh Maka Diciptakan tanah Supaya mereka tumbuh Bisa hidup Maka diciptakan air Baru Tumbuh-tumbuhan itu diciptakan Sesudah itu Baru makhluk-makhluk hidup Supaya mereka ada makanannya Gitu kan Coba kita baca Di dalam Di dalam ayat ini Dalam ayat 11 Berfirmanlah Allah Hendaklah tanah Menumbuhkan Tunas-tunas muda Tumbuh-tumbuhan yang berbiji Segala jenis Pohon Buah-buahan Yang menghasilkan Buah Yang berbiji Terus Supaya Ada tumbuh-tumbuhan Di bumi Dan jadilah demikian Terus Tanah itu menumbuhkan Tunas-tunas muda Segala jenis Tumbuh-tumbuhan yang berbiji Dan segala jenis Pohon Pohonan Yang menghasilkan Buah yang berbiji Allah melihat Bahwa semuanya itu baik Coba saya terjemahkan Baca dalam terjemahan Bahasa Inggris Kejadian 1 Ayat 12 Then God said Kemudian Allah berkata Let the earth Bring forth Grass Biarlah Bumi memunculkan Rumput-rumputan The earth That yields Seed Dan tumbuh-tumbuhan Yang mengeluarkan Buah Mengeluarkan Apa Biji And the fruit tree That yields Fruit Dan pohon-pohon Buah-buahan Yang menghasilkan Buah According to Its kind Menurut Jenisnya Who see This in itself On the earth Dan Yang Yang Bicinya Benihnya ada Di dalamnya Di atas bumi Ayat 12 And it was so Dan jadilah demikian And the earth Brought forth Grass Dan bumi Menumbuhkan Rumput-rumputan The herb That yields seed Dan Apa Herbal Tanam-tanaman Yang Memiliki Benih Biji According to Its kind Sesuai Dengan Jenisnya Dan pohon-pohon Yang mengeluarkan Buah And the tree That yields Fruit Dan buah-buah Yang mengeluarkan Buahnya Who see It is in itself Yang bijinya Ada di dalam dirinya According to Its kind Menurut Jenis Jadi Pandir Masih Punya Jenis Evolusi Dalam Jenis Mungkin Tetapi Evolusi Lintas Jenis Tidak Oleh kan itu Kalau menurut Alkitab Ya tidak Mungkin lah Manusia Terjadi Dari Monyak Pertama-tama Juga Tidak ada Bukti Tentang Missing Link Tadi Tidak ada Bukti Tentang Makhluk Antara Yang sudah bukan monyet Tapi belum manusia Tidak ada Dan kalau memang benar Manusia itu Berevolusi dari Monyet Seharusnya Monyet itu pelan-pelan Mulai ada yang jadi manusia Tapi enggak Ya Jadi kalau begitu Kalau kita menurut Alkitab Ya Teori Darwin Harus dipertanyakan Dan juga teori Darwin Sendiri tidak seperti Yang awalnya Ketika dia Menulis Ya Menuliskan tentang itu Saya punya buku yang Darwin Itu Ya Karena Memang Apa ya Terjadi Evolusi Tetapi Kita mengakui Ada itu Tetapi Bukan Lintas Jenis Terus saudara mengatakan Termasuk tumbuhan dan hewan Peristiwa geologi Jaman prasejarah Seperti letusan gunung tubas Sekitar tujuh tahun yang lalu Tumbuhan-tumbuhan Yang tidak bisa hidup Fotosintesis Tanpa sinar matahari Ya Kalau masalah tahun tadi Sudah saya jelaskan Periode kan Bisa Jutaan tahun Periode itu Jadi Enam periode Tidak harus Enam kali Dua belas jam Tidak Atau 24 jam Itu Enam periode Yang masing-masing Periode-nya Bisa Ribuan tahun Bahkan bisa Milyaran tahun Kalau itu Tidak jadi masalah Terus Tumbuhan-tumbuhan Yang tidak bisa Video berfotosis Tanpa sinar matahari Sudah ada energi Terang awal Matahari itu Kan hanya Matahari itu Hanya penyandang terang Tapi terangnya Sudah ada Sebelum matahari itu Diciptakan Sebagai penyandangnya Yang menyinarkan Pada alam ini Sementara Di Alkitab Tumbuhan-tumbuhan Dijadikan sebelum matahari Dijadikan Iya Penyandangnya Dari terang belum ada Terangnya sudah ada Lebih dulu Energinya sudah ada Lebih dulu Dan berbagai jenis Teori Teori sains Lainnya Iya Bertentangan Kalau kita Kalau kita lihat Dari kacamata Yang setelah kita jelaskan Tadi Sementara Runutan waktu Dari kejadian Hingga penciptaan Hanya 6 hari saja 6 periode Kata Yulm itu Tidak harus Artinya Hari 24 jam Itu periode Dan perodenya Menurut Basilius Agung Bisa lama Ya Jadi tidak ada masalah Di sini Dan Sampai sekarang ini Sudah lebih Kurang lebih 6 ribu tahun saja Ya Kalau hitungannya 6 kali 24 jam Tapi Kalau kita mengikuti Apa yang dikatakan oleh Basilius Agung Ternyata itu adalah 6 periode Ya Terus Pertanyaan yang kedua Apakah kata Menciptakan Dan menjadikan Memiliki mana yang berbeda Bisa sama Bisa berbeda Menciptakan itu Menciptakan Menciptakan Dari tidak ada Menjadi ada Itu tanpa bahan Itu menciptakan Menjadikan Bisa jadi bahan Tapi bisa juga Menciptakan sesuatu Mengadakan sesuatu Yang Tadinya tidak ada Dan menurut Ajaran Kristen Allah itu Menciptakan Creasio Ex nihilo Menciptakan Sesuatu Dari ketiadaan Bukan dari Beda yang sudah ada Ya Ya Terus Saya juga Tidak pernah mendengar Tafsiran Bahwa rentang Waktu antara Kejadian satu Ayat satu Dan kejadian Ayat dua Bisa sangat lama Bahkan jutaan Atau miliaran tahun Pada masa itulah Sudah ada Makhluk hidup Kecuali manusia Modern Seumus Besapian Seperti kita Sudah saya jelaskan Tadi sebenarnya Bukan hanya Kejadian satu Ayat tiga saja Hari satu Hari dua Hari tiga Kalau kita Minggu Pasilus Agung Itu merupakan Periode Ya Panjang sekali Ya Dan memang ada manusia Mungkin itu yang disebut sebagai Orang-orang raksasa itu Ada yang mengatakan itu Keturunan antara Anak-anak Allah Dan anak-anak manusia Tidak Coba kita baca Di dalam kejadian Pasal 6 Ayatnya Yang melihat satu Sampai dengan ayat empat Kejahatan manusia Ketika manusia itu Mulai bertambah banyak Jumlahnya di muka bumi Dan bagi mereka lahir Anak-anak perempuan Maka anak-anak Allah Melihat Bahwa anak-anak perempuan Manusia itu Cantik-cantik Lalu mereka mengambil istri Dari antara perempuan-perempuan itu Siapa saja yang Nah ini kitab suranya Ada orang sebagian tentu Yang menafsirkan Ayat kejadian itu Berdasarkan kitab Apokrifa Namanya kitab Henoh Saya punya kitab Di perpustekan sana Kitab Henoh itu Ketab Apokrifa Yang mengatakan Bahwa anak-anak Allah ini Malaikat Dan anak manusia itu Anak perempuan manusia Dia perempuan biasa Sehingga ada perkahwinan Antara manusia Dengan malaikat Tapi coba kita bandingkan Apa yang dikatakan Dalam Matius 22 30 Karena pada waktu Kebangkitan Orang tidak kawin Dan tidak dikawinkan Melainkan hidup Seperti malaikat Ya berarti kalau itu Malaikat di surga itu Tidak kawin dan tidak kawin Kan bagaimana malaikat bisa kawin Bertentangan dengan Alkitab Nah kalau begitu Siapa anak-anak lain Ini adalah orang-orang yang salah Keturunan dari Seth Sebab kalau kita baca Dalam kejadian pasal 4 Itu Adam akhirnya punya Dua anak Dua keturunan Yang satu dari keturunan Kain Dan di dalam keturunan Kain ini Kita melihat Itu menjadi bangsa yang fasik Itulah anak-anak manusia Coba kita baca Di dalam ayat 17 Kejadian 4 Kain bersetubuh dengan istrinya Dan mengandunglah perempuan itu Lalu melahirkan Henok Kemudian Kain mendirikan suatu kota Dan dinamainya kota itu Henok Menurut nama anak Oke Jadi kebudayaan berkembang Meskipun secara moral mereka jatuh Tetapi secara kebudayaan Secara peradaban mereka berkembang Perkembangan kebudayaan dan peradaban Tidak selalu Harus berbanding lurus Dengan Dengan Kehidupan moral manusia Teruskan Bagi Henok Lahirlah irat Dan irat itu memperanakan Mehuyael Dan Mehuyael memperanakan Methusael Dan Methusael memperanakan Lamek Lamek mengambil istri dua orang Yang satu namanya ada Yang lain Nah ini adalah pelanggaran Monogami yang pertama Karena waktu Allah menciptakan Adam Tidak dikatakan Allah menciptakan Adam Hawa dan Magdalena Mbak Manya Enggak Ya Adam dan Hawa saja Berarti kehendak Allah itu Dari awalnya Hanya satu laki-laki Dan satu perempuan Ajaran Ajaran Alkitab Awalnya Allah itu menciptakan manusia Sebagai Orang yang hidup secara Monogami Dan itu ditegaskan oleh Yesus Di dalam Markus Pasal yang ke-10 Ayatnya Yang ke-6 Sebab Pada awal dunia Allah menjadikan mereka Laki-laki dan perempuan Laki-laki dan perempuan Bukan laki-laki dan dua perempuan Tidak Terus Ayat yang ke-7 Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya Dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Terus Sehingga keduanya itu menjadi satu Oke Tidak dikatakan Adam menjadi setengah daging Dan istrinya yang satu Lalu setengah daging lagi Dan istrinya yang kedua Tidak Keduanya menjadi satu daging Jadi Kalau menurut Menurut penegasan ajaran Yesus Yang menegaskan peristiwa Penciptaan Di dalam awalnya manusia diciptakan Monogami itu adalah Perkawinan yang ideal Sesuai dengan ganda Allah Dan di dalam keturunan kain Pertama kali terjadi Poligami Berarti terjadi pelanggaran pertama Secara moral Kita baca lagi di dalam Ayat 19 Dari kejadian 4 Lamek mengambil istri dua orang Yang satu namanya Ada yang lain zila Ada itu Melahirkan Yabal Dialah yang menjadi Bapak orang yang diam Dalam kemah Dan memelihara Iya Mulai ada Perkembangan Apa Bikin rumah Mungkin rumahnya sederhana Dan mulai Menjinakkan binatang ternak Ya binatang-binatang Sekarang jadang itu kan Dulunya semuanya binatang liar Mulai terjadi Perkembangan Penjinaan Terus Nama adiknya Ialah Yubal Dialah yang menjadi Bapak semua orang Yang memainkan kecapin Nah mulai kesenian Meskipun mungkin kesenian yang sederhana Mulai berkembang Di dalam Di dalam keturunan kain ini Terus Zila juga melahirkan anak Yang ditubal kain Bapak semua tukang tembaga Dan tukang besi Mulai ada Apa ya Teknologi Ya mungkin Perkembangan dari Yang saudara katakan Neolitikub dan lain Akhirnya menjadi Zaman besi gitu kan Terus Adik perempuan Tubal kain Terus kan Berkatalah Lamek Kepada kedua istrinya itu Ada dan Zila Dengarkanlah suaraku Hai istri-istri Lamek Pasanglah telingamu Kepada perkataanku ini Aku telah membunuh Seorang laki-laki Karena ia melukai Ya orang melukai Dibunuh Berarti Mulai terjadinya Kekerasan Masyarakat Didasarkan pada Hukum Rimba Pada kekerasan Kalau melukai Dibunuh Terus Membunuh seorang muda Karena ia memukul aku Sampai bengkak Terus Sebab jika kain Harus dibalaskan Tujuh kali lipat Maka Lamek Tujuh puluh kali lipat Ya itu Jadi perkembangan Anak-anak kain itu Penjalanan orang-orang Yang fasik Yang melanggar Biarpun secara fisik Mereka berkembang Ya Tetapi secara moral Secara religi Mereka itu jatuh Makanya Ayat yang ke-25 Dikatakan Adam bersetubuh pula Dengan istrinya Lalu perempuan itu Melahirkan seorang Anak laki-laki Dan menamainya Seth Sebab katanya Allah telah Mengaruniakan Kepadaku Anak yang lain Sebagai ganti Habel Sebab Kain telah membunuhnya Lahirlah seorang Anak laki-laki Bagi Seth Juga Dan anak itu Dinamainya Enos Waktu itulah Orang mulai memandu Jadi beda dengan Keturunan kain Yang tidak bermoral Itulah Anak-anak manusia Maka ada Anak lagi Seth ini Yang Menyebut Nama itu Tuhan Inilah anak-anak Allah Inilah anak-anak Allah itu Jadi Kalau kita Kita lihat Dari Konteks Konteks Seluruh cerita Maka tidak ada Malaikat-malaikat Disebut disini Kita tidak bisa Membaca Kitab Sudi Dengan menaksirkan Dari kitab Yang sebenarnya Tidak ada Sudi Kayak kitab Yang kita lihat Dari konteksnya Dalam kisah ini Sendiri Coba kita baca Kejadian 6 Ayat yang kedua Itu Maka Anak-anak Allah Melihat bahwa Anak-anak Perempuan manusia Itu Anak-anak Allah Itu adalah Anak-anak Keturunan Seth Orang-orang Saleh Dan anak-anak manusia Itu Keturunan kain Bangsa yang Fasik Terus Lalu mereka Mengambil istri Dari antara Perempuan-perempuan itu Siapa saja Yang disukai mereka Pada waktu itu Orang-orang raksasa Ada di Nah pada waktu itu Pada waktu Anak-anak Allah Orang-orang Saleh ini Kawin dengan Anak-anak Perempuan manusia Dengan Dengan Orang-orang Keturunan orang Fasik ini Ada orang raksasa Namanya Nefilim Tidak dikatakan Bahwa Nefilim itu Hasil perkawinan Dari apa yang disebut Anak Allah Dengan anak perempuan manusia Tidak Ini hanya Meneringkan Bahwa pada peristiwa Percampuran Antara bangsa yang Fasik Dan bangsa yang Saleh ini Sudah ada Makhluk ini Dikatakan Bangsa raksasa Mungkin besar Tubuhnya Mungkin Bentuknya beda Dengan homo sapien Barangkali ini Saya menteorikan Barangkali ini Yang menjadi Fosil-fosil Manusia purba itu Ya memang Bukan Berarti memang Sudah ada ciptaan Semacam manusia Tetapi Bukan betul-betul manusia Yang bukan Termasuk Keturunan Adam Dan bukan Termasuk Homo sapien Dan inilah Yang disebut Sebagai orang-orang Raksasa ini Ya Jadi sebenarnya Kalau kita Kita melihat Menafsirkan Dengan cara Yang berbeda Kita tidak akan Ditabrakkan Dengan Teori-teori itu Pada masa itulah Sudah ada makhluk hidup Kecuali manusia Modern Spesies Homo sapien Seperti kita Dan pada masa itulah Ada malaikat-mala Menjadi jahat Karena ingin Menyaingi Allah Sehingga Allah Menghancurkan Bukan itu Kisahnya bukan begitu Tapi ada Anak-anak Allah Yang kawin Bukan makhluk jahat Yang jatuh Dan mereka mengatakan Perkawinan itu Akhirnya Ini Maha keturunan Daripada Bangsa raksasa Inilah yang jadi Roro jahat Menurut teori Yang begitu itu Tapi kita tidak melihat Itu dalam Alkitab Semuanya Termasuk Wanglu hidup Yang sudah ada Karena ingin menghukum Malaikan makanan jahat Dan membuat bumi Menjadi gelap kulita Dingin Dan banjir Penuh air Atau menjadi es Sehingga ketika Roh Allah Melayang di atas Penuh air Maka roh Allah Memberikan energi baru Yang mencairkan Es tersebut Menjadi Lautan air Ya kita tidak melihat itu Dalam konteks Ini hanya Berupa tafsiran Saudara ya Mencairkan air tersebut Menjadi lautan air Memberikan energi Kehidupan Dan bersiapan Untuk penciptaan Penjadian ulang Segala ciptaan tersebut Sehingga akhirnya menciptakan Manusia modern Seperti kita Yang menguasai bumi Apakah teori Atau tafsiran ini benar Itu hanya teori Para Bapak Gerija Tidak pernah mengajarkan itu Dan Pada umumnya Ini adalah perkembangan Daripada apa yang dikatakan Di dalam Kitab Enoh itu Pada ayat 2 Petrus 3 Ayat 5 Sampai 6 Maka apa benar Sudah terjadi Airba dua kali Yaitu yang pertama Airba seperti yang saya jelaskan Di poin D Tadi Pada masa Antara kejadian 1 Dan kejadian 1 Dan kejadian 1 Dan kejadian 2 Kejadian 1 Dan kejadian 2 Tidak ada Di sana dikatakan Kejadian 1 Dan kejadian 2 Itu dimaksud sebagai Banjir itu Tapi itu tidak dikatakan Sebagai banjir Saya lebih melihat itu Sebagai mungkin Energi pertama Kabut yang pertama Yang nanti akan Yang meluas dimana-mana Karena belum ada Bentuk planet Yang akhirnya menjadi Planet-planet itu Diciptakan oleh alam Menjadi planet-planet itu Jadi bukan banjir Di dalam teori itu Ada namanya Gap teori Ada gap itu apa sih Rentangan waktu Terentangan waktu Jadi antara ciptaan Yang pertama Lalu ada Pemberontaan setan Lalu ada Setan diusir Terus ada banjir Tidak Tidak ada itu Hanya teori saja Dari teksnya Kita tidak menjumpai itu Terus Apakah benar Sudah terjadi Airba dua kali Yaitu yang pertama Airba seperti yang saya jelaskan Di point D tadi Pada masa Antara kejadian 1 Dan kejadian 2 Lalu airba yang kedua Pada zaman Nuh Tidak ada begitu Coba kita baca Dari 2 P Terus 3 5-6 Mereka sengaja Tidak mau tahu Bahwa oleh firman Allah Langit telah ada Sedak dahulu Dan juga bumi Yang berasal dari air Dan oleh air Dan bahwa oleh air itu Bumi yang dahulu Telah binasa Dimusnahkan oleh airba Ya Maksudnya bumi Dibuatkan oleh air Maksudnya Karena Allah Menciptakan air dulu Lalu muncullah Muncullah apa Muncullah Air yang dianggasa Dengan air yang di Bumi berkumpul Tadi jadi bumi Maksudnya itu Dan Yang kedua Yalah memang berbicara Tentang Nuh Tapi tidak berbicara Tentang ada banjir Yang terjadi Antara kejadian 1 Ayat 1 Dan 2 itu Ya Saya kira itu Saudara Nanti kita lanjutkan lagi Pertanyaan saudara Masih banyak Terima kasih Tuhan berkati Shalom Senang Bapak Putra Rokudus Yang selalu terberkati Dan sangat terbunyi Serta bunda Dari alam kita Lebih terhormat Dari keubin Dan sangat terhormat Dan sangat terhormat Lagi mulia-nya Dari pada serafi Dan tanpa cacau-cacau Melahirkan Allah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa